Intro Yo guys, ketemu lagi dengan kita disini Masih di segmen Sekelebat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanat Oke, hari ini di tanggal 10 ya Di bulan Agustus 2023 Dan seperti biasanya, tidak besar-besarnya Kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Dimanapun kalian berada Apalagi kalau di keramaian ya Karena di luar sana banyak sekali Virus-virus dan juga penyakit Yang mengancam kesehatan kita Oke, kita lihat ya bagaimana update dari Global Crypto Market Cap Seperti yang terlihat disini dari data CoinMarketCap Menunjukkan adanya penurunan di 0,31% Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin Dan juga para rival-rivalnya ya Dimana kalau kita lihat disini untuk Bitcoin Dalam waktu 24 jam kebelakang ya Ini mengalami penurunan di 1,58% Setelah kemarin mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya Dan sekarang banyak para investor yang mengambil profit dulu ya Kemudian untuk Ethereum juga tidak terlalu jauh ya perbedaannya Di 0,99% untuk perubahan hari ini masih minus guys Begitu juga dengan BNB di 1,4% turun SRP tipis ya Di 0,56% disusul dengan Cardano Kemudian ada Dogecoin Ada Solana juga Di Tron juga ada Bahkan di Matic pun juga sama ya Litecoin juga sama Perubahannya enggak sampai 1% aja guys Tapi masih merah semua ya Kemudian untuk Polkadot ini 1,13% untuk perubahannya masih minus Kemudian Shiba Inu juga minus di 1,27 Dan kalau kita lihat disini ya Untuk perubahan yang hijau ada Chainlink ya Ini ada 2,2% Dan perubahan yang cukup signifikan Disini terjadi di Hedera Hashgraph ya Dalam beberapa hari ini memang ada kenaikan Dimana dalam waktu 7 hari kebelakang ini Naik 11% ya Dan sekarang sudah banyak yang mengambil taking profit Dan mengakibatkan penurunan di 7% guys Kemudian untuk Aptos ini cukup bagus guys Karena ada informasi yang cukup menarik yang bisa kita sampaikan ya Dan itu membuat harga dari Aptos ini naik hari ini di 8,4% guys Cukup bagus ya Sehingga rata-rata kalau kita lihat disini ya Perubahan yang terjadi untuk altcoin Ini tidak jauh berbeda kalau kita lihat Dan perubahannya antara 1-2% aja ya Kalau kita lihat Kemudian selanjutnya untuk perubahan yang terjadi pada harga bitcoin itu sendiri ya Untuk chartnya bisa kita lihat disini Setelah kemarin mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya Dan sempat menembus ataupun retest di harga Rp30.000 Dan sekarang untuk close candle-nya merah ya Setelah taking profit yang dilakukan oleh beberapa investor yang sudah mendapatkan keuntungan Dan hari ini pun turun Tapi masih bertahan ya di MA20 untuk time frame delay-nya disini guys Sehingga masih bisa dianggap sebagai tren kenaikan ya Dan terlihat disini memang candle yang sudah terlihat ada hijau Dan kita doakan aja semoga ini akan terkonfirmasi ya Sehingga kenaikan untuk bitcoin ini masih lanjut Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari beberapa news yang ada beberapa hari ini guys Oke kita nanti akan update lagi untuk perkembangan dari harga bitcoin ini Dan kita lanjut ke informasi yang pertama Berhubungan dengan Huobi ya Setelah adanya isu kebangkutan kemarin Di mana kalau kita lihat disini untuk Huobi ini menghadapi masalah solvabilitas Di tengah rumor investigasi otoritas Tiongkok ya Seperti yang dilaporkan oleh harian crypto intelligence Dan Huobi sebagai pertukaran-pertukaran cinta kemuka ya Ini mengalami arus keluar yang signifikan sebesar 64 juta dolar Dari tanggal 5 hingga 6 Agustus kemarin ya Di tengah dasar-dasar seputar solvabilitas dan juga potensi investigasi oleh otoritas China Sebagai akibat dari arus keluar ini total nilai yang terkunci atau TVL ini turun ya Menjadi 2,5 miliar dolar ya pada saat pelaporan Dan turun dari 3,09 miliar dolar pada 6 Juli guys Desar-desar itu datang dalam konteks meningkatnya pengawasan dan kontrol yang lebih ketat ya Atas pertukaran mata uang crypto di China daratan guys Meskipun setidaknya satu eksekutif tingkat C telah meninggalkan Huobi dalam beberapa pekan terakhir ya Dan masih belum pasti apakah kepergian ini terkait dengan penyelidikan di China guys Kepala media sosial Bursa juga membantah rumor di platform media sosial ya Dan menyatakan bahwa Huobi saat ini tuh bekerja baik guys dan tidak ada masalah Dan kekhawatiran tambahan tentang situasi keuangan Huobi ini telah dikemukakan oleh eksekutif fintech dan angle investor Adam Sokran guys Dia menyeroti ketidak konsistenan dalam kepemilikan tether di bursa ya Dan Sokran juga mengacu pada data on-chain dari DeFi lama Yang menunjukkan bahwa Huobi memiliki aset kurang dari 90 juta dolar ya di seluruh USDT dan USDC coin pada 5 Agustus kemarin guys Nah sebaliknya di Merkle Tree Audit yang terbaru ya dari Huobi mengklaim bahwa pengguna memiliki 630 juta dolar dalam bentuk USDT Dan saldo wallet sebesar 631 juta dolar dalam bentuk USDT Sokran menyimpulkan bahwa Huobi berpotensi bangkrut guys Nah terlepas dari klaim ini Huobi belum menanggapi permintaan coin telegraph ya Untuk mengklarifikasi terkait rumor kebangkrutan dan perbedaan antara data on-chain dan laporan audit guys Jadi kita tunggu aja nanti statement resmi ya dari Huobi ini seperti apa khususnya pada reserve-nya ya Karena ini yang menjadi kekhawatiran dari para investor Dan ini masih ramai diperbincangkan ya untuk Huobi ini Dan tentu saja token dari Huobi sendiri juga mengalami penurunan yang cukup lumayan guys Karena adanya isu ini dan kita nanti akan update lagi Kita lanjut ke informasi yang berikutnya ya Kita lansir dari Delihoder Dimana disini diinformasikan bahwa rival dari Solana yaitu Aptos guys Ini bermitra dengan Microsoft untuk mengerjakan kecerdasan buatan atau AIS dan juga Web3 Jadi saingan Solana yaitu Aptos ini dilaporkan bermitra dengan raksasa teknologi Microsoft Dalam upaya baru untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau AI dan proyek Web3 Menurut laporan TechCrunch yang baru ya Aptos Labs akan mengintegrasikan teknologi blockchain-nya Dengan Microsoft Azure Open AI Service untuk mempercepat adopsi Web3 Kata Moseh salah satu pendiri dari Aptos Labs ya Jadi fokus utama mereka itu berdua adalah memecahkan masalah industri dari masing-masing mereka Daniel N. Direktur Global Pengembangan Bisnis Microsoft untuk AI dan juga Web3 Mengatakan bahwa peran AI dalam pengembangan Web3 akan mulai meluas dalam beberapa bulan ke depan Mereka memprediksi bahwa AI akan dimasukkan ke dalam solusi Web3 dalam skala yang lebih besar ya Dalam beberapa bulan dan tahun mendatang guys An juga mengatakan ya bahwa teknologi blockchain dapat membantu membangun kepercayaan di sekitar teknologi AI Melalui verifikasi dan juga transparansi Sebagai contoh bagaimana kita tahu bahwa output yang dihasilkan LLM atau model bahasa besar ya Adalah otentik dan dapat dipercaya Bagaimana kita tahu bahwa data pelatihan bebas dari bias sejak awal Solusi berbasis blockchain dapat membantu memverifikasi Memberi cap waktu dan mengaitkan konten dengan sumbernya Sehingga meningkatkan kredibilitas dalam ekonomi digital terdistribusi Keterbukaan dan kekekalan blockchain dapat meningkatkan kepercayaan yang diberikan orang terhadap konten yang dihasilkan oleh AI Dan memberikan keyakinan bahwa mereka membuat keputusan yang tepat guys Menurut siaran pers, Aptos Labs akan meluncurkan chatbot berbasis AI Yang disebut Aptos Assistant Yang akan menjawab pertanyaan tentang ekosistem Aptos Dan menawarkan panduan bagi pengembang yang membangun kontrak pintar Dan aplikasi terdesentralisasi atau DEPS dalam ekosistem Kolaborasi ini juga mengeksplorasi tokenisasi aset, pembayaran, dan mata uang digital bank sentral atau CBDC Yang akan semakin memajukan adopsi Web3 dari perusahaan jasa keuangan Dengan pengumuman tersebut, Aptos melonjak dari level terendah di 24 jam di harga 6,66 dolar Ke level tertinggi di 7,92 dolar ya Meningkat hampir 19% Dan pada saat artikel ini ditulis, Aptos dipertegangan pada harga 7,35 dolar Naik 10,1% dalam 24 jam terakhir guys Jadi ini menarik ya, kalau kita lihat untuk kerjasamanya Dan kita tunggu aja nanti seperti apa bentuk dari kerjasama Aptos dengan Microsoft ini guys Ini akan keren banget Dan tentu saja ini akan membuat adopsi dari token Aptos itu sendiri yaitu APT Akan semakin luas tentu saja Karena seperti yang kalian tahu ya Pengguna dari Microsoft ini juga sudah banyak sekali guys Ini menarik Dan kita lanjut ke informasi yang berikutnya Seperti yang dilansir ya dari CryptoSlate Dimana disini diinformasikan ya bahwa blockchain Ethereum layer 2 dari Coinbase Ini akhirnya ya telah live ya atau tersedia untuk umum guys Jadi Coinbase telah mengembar-gembarkan blockchain barunya sebagai jalan menuju adopsi massal Coinbase sebagai bursa crypto terkemuka di Amerika Serikat secara resmi meluncurkan base Sebagai jaringan Ethereum layer 2 kepada masyarakat umum pada 9 Agustus 2023 Jadi tes net untuk base diluncurkan pada bulan Februari ya Diikuti oleh rilis khusus pengembang pada bulan Juli Dibangun di atas pool perangkat lunak optimism yang dikenal sebagai OP stack Base beroperasi sebagai jaringan roll up Solusi penskalaan yang memproses transaksi di luar blockchain Ethereum utama Menyediakan jaringan yang lebih efisien dan terjangkau untuk aplikasi terdesionalisasi atau DEB Sejak awal ya Base telah terintegrasi dengan beragam projek crypto Termasuk protokol DeFi, Wallet, Bridge, Oracle, Analytic, dan penyedia infrastruktur Tidak seperti jaringan layer 2 lainnya seperti Arbitrum dan juga Optimism Coinbase telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk memperkenalkan token asli apapun ya Ke blockchain base Polak bersikeras bahwa token main distorsi apa yang sedang dilakukan di jaringan Sesuatu yang Coinbase lebih suka hindari demi fokus pada inkubasi pengembang Peluncuran dari blockchain base ini sejalan dengan visi dari CEO Coinbase yaitu Brian Armstrong Untuk fase keempat pengembangan perusahaan yang bertujuan untuk adopsi masal melalui aplikasi terdesentralisasi Dan jaringan baru ini diantisipasi untuk menjadi jaringan default untuk produk on-chain Coinbase Sehubungan dengan peluncuran base, Coinbase mengumumkan ya rencana kemitraan perusahaan Termasuk dengan Coca-Cola untuk memamerkan kemampuan projek baru Dan menekankan integrasi ke dalam kehidupan sehari-hari daripada sekedar espekulasi Peluncuran base merupakan langkah maju signifikan dalam evolusi teknologi blockchain ya Dan membuka peluang baru bagi para pengembang, pengguna, dan ekosistem kripto yang lebih luas Bertempatan dengan peluncuran mainnet publik dari base Coinbase telah memperakasai sebuah acara yang diberi nama OnChain Summer Yang berlangsung selama beberapa minggu Dan acara ini menekankan pada promosi mitra mainnet dari base Kemudian devs di bidang seni digital, musik, dan game Khususnya pengguna akan memiliki opsi untuk mencetak NFT base Yaitu Day One yang unik untuk merayakan pembukaan mainnet base Nah ini menarik ya Jadi buat teman-teman semua yang mungkin tertarik dengan projek dari coinbase ini Yaitu base, kalian bisa berinteraksi langsung ya Apalagi kalau kalian sebagai developer untuk web3 Ini akan keren banget Dan ini merupakan salah satu potensi yang cukup besar ya Dari ekosistem coinbase itu sendiri Dan memang dari coinbase-nya sudah memberikan pernyataan ya Bahwa base ini tidak akan meluncurkan tokennya sendiri Tapi seperti yang kalian tahu ya Beberapa projek juga sempat berkata seperti itu Tapi ujung-ujungnya mereka juga meluncurkan tokennya sendiri ya Dan tidak menutup kemungkinan Coinbase kemungkinan juga bisa akan meluncurkan token sendiri guys Ini cukup menarik ya Dan nanti kita akan update lagi Kita langsung ke informasi berikutnya ya Kita lansir dari coinedition.com Di sini diinformasikan bahwa Crypto Exchange atau bursa Crypto Gemini Ini akhirnya merlisting XRP ya Dan mengakibatkan token ini naik 4% guys Jadi Gemini telah menggoda untuk mendaftarkan kembali untuk Ripple ya Dalam sebuah postingan terbaru di X atau Twitter Dan pertukaran crypto ini telah membagikan dua tweet berbeda Yang mengisaratkan untuk mendaftarkan ulang XRP di platform perdagangan online-nya Gemini sebelumnya menyatakan bahwa mereka sedang menjajaki Untuk mendaftarkan kembali token tersebut setelah kemenangan besar Ripple Dalam gugatan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC Pegangan X resmi Gemini awalnya mentweet ya Untuk meme yang secara longgar diterjemahkan ke potensi pencatatan ulang untuk XRP Ini diikuti oleh tweet lain beberapa jam kemudian Yang berbunyi Expressing excitement tentang XRP Komunitas crypto di X yakin bahwa permainan kata XRP Yang kuat menunjukkan bahwa XRP akan segera didaftarkan ulang di Gemini Petunjuk XRP yang sama-sama muncul hampir sebulan setelah hakim yang mengawasi Kegugatan SEC terhadap Ripple memutuskan bahwa XRP yang dijual di pasar sekunder Tidak memenuhi syarat sebagai sekuritas Hal ini mengakhiri perselisihan selama bertahun-tahun mengenai status keamanan XRP Dan menetapkan presiden hukum yang penting untuk token lainnya Ketika SEC menggugat Ripple pada Desember 2020 Mereka menuduh ya bahwa perusahaan tersebut telah mengumpulkan dana Dengan menawarkan XRP yang diduga sebagai sekuritas Hal ini menyebabkan penghapusan XRP dari pusat kripto terata seperti Coinbase dan juga Gemini Menyusul keputusan tersebut beberapa bursa kripto termasuk Coinbase, Crypto.com dan juga Kraken Menyatakan bahwa mereka akan mendaftarkan ulang untuk XRP Dan pada saat itu Gemini mengatakan kepada para pengikutnya di Twitter Bahwa mereka akan menjajaki untuk mendaftarkan kembali token tersebut di platform perdagangannya Perkembangan terakhir menyebabkan kenaikan lebih dari 4% pada harga XRP Dan data dari CoinMarketCap menunjukkan bahwa kripto ini naik dari 0,61 dollar menjadi 0,64 dollar guys Yang menyebabkan pertumbuhan kapitalasi pasar yang cukup besar guys Dan selain itu data ongen menunjukkan bahwa RLI XRP baru-baru ini menyebabkan posisi short Senilai lebih dari 2,4 juta dollar ya Dilikuidasi selama 24 jam terakhir guys Jadi cukup menarik ya mengikuti perkembangan dari XRP ini Dan kita tunggu aja apakah benar nanti bursa crypto Gemini akan merelisting kembali untuk XRP Karena Gemini ini seperti yang kalian tahu ya merupakan salah satu crypto exchange terbesar guys Ini menarik ya untuk diikuti Dan kita lanjut ke informasi berikutnya Kita lansir dari harianbitcoin.com Dimana disini diinformasikan ya bahwa Bitstamp Ini akhirnya menghapus beberapa altcoin ya Yaitu ada Aksi, Chilis, Decentraland atau mana ya Kemudian ada Matic, Polygon Near Protocol, Sunbox dan juga Solana guys Untuk pelanggan di US ya atau di Amerika Serikat Bitstamp mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap penawaran crypto Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan regulasi di Amerika Serikat Pesanan baru untuk 7 mata uang crypto akan dinonaktifkan pada 29 Agudus mendatang guys Dan pesanan yang sudah ada akan dibatalkan menurut bursa tersebut Namun ya pelanggan Amerika Serikat masih dapat menyimpan aset di akun Bitstamp mereka Dan menariknya kapan saja guys Petukeran merekomendasikan pengguna untuk mengeksekusi pesanan beli atau jual yang diinginkan untuk aset yang terpengaruh sebelum batas waktu di 29 Agustus mendatang Untuk memastikan transaksi atau transisi yang lancar selama penghentian perdagangan Setelah tanggal tersebut, perdagangan yang terkait dengan Aksi, Cilis, Mana, Matic, Near, Sun, dan juga Solana Akan dinonaktifkan secara permanen untuk pelanggan di Amerika Serikat khususnya di Bitstamp Meskipun menghapus aset tersebut untuk pelanggan Amerika Serikat Bitstamp mencatat akan terus menawarkan hingga 30 juta currency yang tersedia untuk pertukaran di platformnya Pertukaran tersebut mengatakan tetap berkomitmen untuk menyediakan berbagai opsi perdagangan yang komprehensif Bahkan dengan menghentian untuk pengguna Amerika Serikat Bitstamp bukanlah platform mata uang krito utama pertama yang menghapus aset karena lingkungan regulasi di Amerika Serikat Awal tahun ini, platform perdagangan seperti Etoro, Robinhood, dan BACT juga menghapus dukungan untuk mata uang krito tertentu Iklim regulasi yang keras telah menyebabkan banyak bursa membatasi penawaran mereka untuk mematuhi aturan Amerika dan menghindari potensi masalah hukum Jadi sekali lagi, beberapa altcoin ini didelisting dari salah satu bursa yang cukup terkenal juga yaitu Bitstamp di Amerika Serikat Dan apakah ini akan disusul oleh bursa-bursa yang lain di Amerika Serikat? Kita akan update lagi nanti guys Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari hariancryptonews.com Dan disini diinformasikan ya bahwa ada jaringan baru lagi di Bitcoin yaitu BTC20 guys Dan ini cukup menarik, dimana disini disebut sebagai Bitcoin hijau di Ethereum yang akan diluncurkan besok ya Nah pertanyaannya bagaimana cara kita bisa membelinya guys Jadi kalau kita lihat dari website ini, untuk versi green atau hijau yang baru Ini menarik ya dari Bitcoin yang disebut BTC20 yang akan segera diluncurkan di blockchain Ethereum Dan para pakar industri sudah menguji Bitcoin ini sebagai coin dengan potensi yang sangat besar guys BTC20 memiliki desain tokenomics yang sama dengan Bitcoin asli Dengan pasokan maksimum di 21 juta token yang mengikuti jadwal penerbitan yang sama guys Namun mengingat fakta bahwa BTC20 berjalan di atas blockchain Ethereum yang sangat hemat energi Ya juga lebih ramah lingkungan ya daripada Bitcoin asli yang boros energi Yang jaringannya ditenagai oleh mekanisme konsensus blockchain proof of work yang sangat tidak efisien Dan fakta bahwa BTC20 berjalan di atas Ethereum berarti waktu transaksi lebih cepat Dan memiliki akses langsung ke ekosistem aplikasi keuangan terdesainalisasi yang masif di jaringan Ethereum guys Hal ini bisa dibilang memberikan kegunaan yang jauh lebih besar ya jika dibandingkan dengan Bitcoin asli guys Dan bukan hanya itu aja guys Jadi BTC20 ini juga disebut-sebut sebagai peluang investasi yang jauh lebih baik ya daripada Bitcoin Itu karena BTC20 ini memutar waktu kembali ke masa ketika harga Bitcoin ini masih di $1 guys Dan pasokannya itu hanya di 6,05 juta token pada bulan April di 2011 dulu guys Itu berarti ya ketika token ini diluncurkan di bursa terdesainalisasi atau DEX berbasis Ethereum Pada hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat ya Token ini akan memiliki kapitalasi pasar yang sangat kecil ya Hanya sekitar $6 juta saja Mengingat jumlah hype yang telah dihasilkan oleh proyek ini Kemungkinan tidak akan bertahan lama di kapitalasi pasar $6 juta guys Jadi BTC20 juga dipuji sebagai peluang pendapatan pasif yang luar biasa ya Seperti disebutkan di atas BTC20 memiliki tokenomics yang sama dengan Bitcoin Termasuk penerbitan yang sama Tetapi dengan waktu yang mundur ke tahun 2011 Pada tahun 2011 tingkat penerbitan Bitcoin jauh lebih tinggi daripada sekarang ya Yang berarti tingkat penerbitan BTC20 akan jauh lebih tinggi daripada tingkat Bitcoin saat ini guys Dan yang perlu dilakukan oleh investor BTC20 untuk mendapatkan keuntungan dari penerbitan BTC20 adalah dengan mempertaruhkan atau staking token mereka guys Staking token BTC20 ditayangkan beberapa jam yang lalu Dengan para pedagang yang mengikuti pre-sale project yang berakhir minggu lalu guys Yang dapat menyetor token mereka ke dalam kontrak pintar staking Investor telah menyetor lebih dari 1,35 juta token BTC20 yang mereka peroleh ya Dalam pre-sale ke dalam kontrak pintar staking Dan imbal hasil yang ditawarkan saat ini hampir 200% per tahun Seperti yang dapat diverifikasi dengan memeriksa dashboard staking resmi BTC20 Satu whales dari BTC20 mendepositkan 155 ribu token BTC20 yang sangat besar nilainya ya Senilai 155 ribu dolar pada saat pre-sale ke dalam kontrak staking Diharapkan imbal hasil tinggi yang ditawarkan dapat mendorong lebih banyak investor pre-sale BTC20 Untuk menyetor token mereka ke dalam kontrak staking menjelang pencatatan DEX pada hari Kamis nanti guys Hal ini akan secara substansial mengurangi potensi tekanan jual pada saat peluncuran DEX Yang berarti harga BTC20 dapat dengan cepat melonjak Dalam hal cara membeli koin, investor perlu menemukan token BTC20 resmi di Uniswap Dengan menempelkan kontrak tokennya Yang dapat diverifikasi di etherscan dan menghubungkan dompet mereka ke DEX Di jaringan Ethereum ya Dan kemudian mereka dapat membeli token dengan Ethereum mereka guys Jadi seperti biasa untuk pembeliannya Nah untuk link pembeliannya buat kalian yang tertarik untuk BTC20 ini Kalian bisa klik aja langsung di twitternya ya di BTC20 Kemudian klik untuk alamat linknya disini Nanti akan dibawa ke halaman ini guys Nah ini adalah tampilan untuk pembelian dan juga staking dari BTC20 guys Jadi kalian tinggal lakukan staking disini dan seperti biasa ya Caranya sama seperti kita staking di platform-platform yang lain Jadi untuk sementara ini dulu guys untuk informasi hari ini Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik Dan seperti biasa Kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar Dan ada teman yang menanyakan kapan kita akan live streaming lagi Kalau tidak ada halangan mungkin kalau tidak hari ini Besok guys kita akan live streaming Karena seperti biasa kita akan agendakan dalam waktu 1 minggu Kita akan live streaming 1 kali atau 2 kali guys Oke jadi tunggu aja untuk update-nya Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya Dan yang pasti guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace Peace